Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, pertanakan, dan juga pertanian Bagi rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa saya mohon dengan sangat dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Rekan semua, pada kesempatan video kali ini saya akan berbicara mengenai pembesaran ayam kampung asli di kandang bok Nah disini saya akan membeberkan beberapa kiat sukses dan rahasia saya dalam memelihara ayam khusus untuk pembesaran melalui kandang bok secara full Apa saja yang saya lakukan dan seperti apa hasilnya Nah rekan semua, sebelum kita bahas mengenai langkah-langkahnya, cara-caranya yang saya terapkan Perlu diketahui juga bahwa pembesaran ayam di kandang bok ini memiliki beberapa kelemahan Pertama yaitu mengenai modal, yaitu untuk membuat kandang, modalnya akan lebih banyak lagi Kemudian yang kedua adalah ayam kurang geras sehingga lebih rentan terhadap sakit Nah ini karena kita masukkan ke kandang bok secara full, maka aktivitas ayam menjadi lebih terbatas Sehingga disitu juga bisa menyebabkan kerawanan terhadap masalah kesehatan Kemudian yang berikutnya yaitu sangat tergantung pada ransum yang kita berikan Nah ini perlu kita ketahui, perlu kita cermati rekan-rekan semua Dengan begitu kita bisa merumuskan tata laksana, tata cara yang ideal untuk kita meraih kesuksesan dalam pembesaran ayam Khususnya di kandang bok Kemudian pada masalah intinya dalam pembesaran menggunakan kandang bok ini Apa saja yang harus kita perhatikan agar sukses Yang pertama yaitu mengenai persiapan kandang Nah kandang ini harus kita persiapkan dengan benar Kandang dipersiapkan dengan benar Maksudnya sebelum diisi ayam Biasakan untuk melakukan bersih-bersih pada kandang Melakukan penyemprotan untuk sterilisasi Baik itu menggunakan disinfektan Maupun pakai pastak Maupun pakai rinsu dan lain sebagainya Itu bisa Artinya persiapan kandang harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan Itu yang pertama Kemudian yang kedua kandang harus ideal Jadi kandang yang digunakan itu pastikan juga harus ideal Baik itu dari segi model Kemudian luas kandangnya Sesuai atau tidak dengan populasi Kemudian tempat kohe yang terpisah Mengenai model ini ya Mengenai model kalau untuk pemeliharaan di dalam kandang bok Saya sendiri mempraktekan Menggunakan model kandang yang kohenya terpisah Artinya ada tempat kohe tersendiri Sehingga ayam tidak bisa mengakses kohe yang ada di kandang Nah seperti itu Kemudian untuk tempat minum juga Ini berkaitan dengan model Tempat minum tempat pakan itu Saya lebih suka menggunakan yang di luar Yang di luar Karena kita tidak susah untuk masuk-masuk Baik itu tangannya tidak usah masuk-masuk saat memberi pakan Dan ayam juga lebih terhindar dari stres Karena tidak perlu diganggu Dan ke dalam-ke dalam Nah itu Itu mengenai yang kedua Kemudian yang ketiga Kandang harus kering Nah dalam pemeliharaan pembesaran Menggunakan kandang bok ini Hal ketiga ini juga menjadi syarat mutlak Yang selalu saya perhatikan Untuk mencapai kesuksesan pembesaran Artinya Kalaupun kandang dalam kondisi Agak lembab Atau tidak kering Itu harus diusahakan semaksimal mungkin Supaya kandang harus kering Jadi kandang Jangan sampai basah Jangan sampai tidak kering Kemudian kohe Kalau sudah agak banyak Kalau bisa jangan menunggu banyak Harus kita buang Supaya kandangnya tetap bersih dan juga kering Kemudian yang berikutnya Yang keempat Perhatikan juga pakan Pakan yang kita berikan ini Harus sesuai Baik dari sisi jumlah Maupun kandungannya Atau nutrisinya Dari sisi jumlah misalnya Sesuaikan dengan populasi Jangan sampai Pakan itu kurang Jangan sampai Ayam itu telat Atau kelaparan Karena resikonya Kanibalisme Karena resikonya Nanti Ayam akan saling mematuh Akan saling membuli Dan itu sangat merugikan Akan mengganggu Pertumbuhan ayam Dan seterusnya Kemudian dari kandungannya Atau nutrisinya Juga perlu diperhatikan Karena ayam Hanya mendapatkan makanan Dari apa yang kita beri Kalau nutrisinya Tidak kita perhatikan Maka Proses pembesarannya Tidak akan sesuai dengan harapan Itu tinggal disesuaikan aja Dengan Kos Biaya Dengan target Yang ingin dicapai Itu mengenai pakan Kemudian yang berikutnya Yaitu mengenai Obat dan vitamin Untuk rekan-rekan semua Yang menerapkan sistem Seperti ini Pada ayam kampung asli Dan memberikan obat Atau vitamin Untuk penunjang Saya sangat menyarankan Untuk menggunakannya Sesuai dengan dosis Harus sesuai dengan Takaran dosis Yang diada Pada petunjuk Kemasan Obat Atau vitamin Nah Ini suatu keharusan Karena Kalau tidak Meskipun itu vitamin Kalau terlalu banyak Itu akan Menimbulkan efek Yang tidak baik Pada kesehatan Saya sudah Membuktikannya Berkali-kali Dan bahkan Saya sekarang Sudah tidak pernah Menggunakan Obat-obatan Ataupun vitamin Ayam Baik itu yang ada Di minuman Maupun dipakan Itu saya Sekarang sudah Tidak pernah Sama sekali Meskipun Saya membesarkan Ayam pada Kandang bok Sekalipun Nah tapi Bagi rekan-rekan Semua yang Menggunakan Saya mengingatkan Supaya sesuai dengan Aturannya Kemudian yang terakhir Merangkum dari semua Hal penting yang harus Dikerjakan Yaitu Cepat dan Tanggap Melihat Ayam yang Terindikasi Kurang sehat Nah ini Sangat penting Tidak bisa Diabaikan Sama dengan yang lain Tidak bisa Diabaikan Sama sekali Setiap pagi kita harus Sek apakah ada Ayam yang kurang sehat Apabila ada Ayam yang kurang sehat Maka harus Segera dikeluarkan Dari kandang Tersebut Dan dikarantina Di Obati Terpisah Kenapa Seperti itu Kenapa harus Tanggap Dan cepat Karena Dalam satu koloni Atau dalam satu kandang Itu akan sangat Rentan Tertular Makan bersamaan Minum bersamaan Nanti dulu Kalau ada satu Yang terkena Indikasi kurang Bagus Kurang sehat Maka bisa cepat Menyebar Kalau kita Tidak tanggap Nah itu Juga Sama pentingnya Dengan kandang Dengan pakan Dan lainnya Nah itulah tadi Rekan-rekan semua Kiat dan kunci Sukses saya Rahasia saya Dalam melakukan Pembesaran Ayam kampung asli Di dalam kandang Bok Selalu sukses Dan saya Jarang sekali Mendapati Ayam-ayam saya Terkena masalah Atau sampai Tidak selamat Nah seperti itu Singkat saja Video saya kali ini Mudah-mudahan Saya berharap Apa yang saya Sampaikan ini Bisa bermanfaat Untuk rekan-rekan semua Kalaupun ada Salah kata Dan yang ada Yang kurang berkenan Saya mohon maaf Untuk rekan-rekan semua Bagi yang ingin Menambahkan Silahkan tambahkan Informasi Yang bermanfaat Supaya Video ini Bisa Lebih sempurna lagi Dan bisa Memberikan manfaat Kepada rekan-rekan semua Sampai disini saja Terima kasih Sampai bertemu Pada video selanjutnya Salam sukses Untuk seluruh Peternak Indonesia Terima kasih